Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ulihina seta'ina ala muridnya nawadin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala luhasahabi ya jamin amabal Alhamdulillah sahabat irfan Kita bisa berjumpa lagi di channel Mutiara Kandang Mudah-mudahan kita semua dalam lingkungan Allah SWT Amin Di video kali ini saya Irfan Irfana akan mengulas sedikit mengenai jumlah atau total investasi yang saya keluarkan Yaitu yang pertama dari pembuatan kandang Yang kedua yaitu pembibitan lomba garutnya sendiri Yang ketiga yaitu inventaris untuk mengambil rumput atau menyabit rumput Di video sebelumnya Hobi ternak Hobi khusus di peternakan Tentang seputar doba garut Baiklah sahabat irfan Dan di buku ini insya Allah saya komplit tulis secara terperinci Baik yang skala kecil Besarnya mengenai pengeluaran saya atau investasi saya terhadap cikal bakal bisnis di ternak lomba ini Yang pertama yaitu investasi atau modal yang saya keluarkan untuk pembuatan kandang ini sendiri Bisa sahabat irfan lihat di belakang saya ini Jadi ini kandang serta ke belakang dan di atas ini adalah tempat tidur saya Tempat jaga saya untuk penak lomba ini Sahabat irfan perlu diketahui bahwa pembuatan kandang ini memerlukan pembayaran Pembayaran modal, pembayaran dana Jadi saya disini bersama keluarga meminimalisir pengeluaran sebisa mungkin, seminim mungkin Dan Alhamdulillah dengan bahan-bahan yang ada Baik kayu dari kebun-kebun keluarga saya tidak usah membeli Kemudian kayu bambu Alhamdulillah bambu ada dari tetangga yang memberi Kita manfaatkan sehingga kandang-kandang yang saya buat disini Kembanyakan bahannya dari bambu Tapi Alhamdulillah mudah-mudahan jangka panjang Dan kalau menghasilkan insya Allah kita rubah menjadi kandang kayu permanen Nah sahabat irfan Total investasi pembuatan kandang di Pandepokan di Tera Kandang ini Yang saya rinci dari awal Untuk bahan-bahannya seperti paku, seperti kayu, bambu Saya mengeluarkan uang yaitu modal investasi Rp1.999.000 Nah untuk bahan-bahannya saja Dari mulai atas ASB, saya menggunakan kemudian alat-alat yang lainnya Yang keperluan untuk kandang, pembuatan kandang Yang kedua yaitu biaya konsumsi untuk pekerja Alhamdulillah untuk pekerja saya tidak menggunakan tukang atau bus dari orang lain Tapi disini Alhamdulillah saya mempunyai keluarga yang mempunyai basic Ya pendirian bangunannya insya Allah Beliau bisa atau mampu untuk membuat sawung dan kanannya Yaitu biaya konsumsi saya mengeluarkan investasinya hampir sebanding dengan bahan Yang saya keluarkan yaitu Rp1.524.000 Untuk biaya konsumsi Yang ketiga yaitu biaya peralatan Biaya peralatan yang belum ada untuk kepengerjaan kandang itu sendiri Saya membeli Yaitu total peralatan saya mengeluarkan Rp292.500 untuk biaya peralatan Kemudian biaya transportasi itu totalnya saya mengeluarkan Rp100.000 Nah kemudian untuk upah pekerja yang bantu-bantu Serta keluarga saya yang minimal memberikan walaupun tidak banyak Saya mengeluarkan investasi untuk total pekerja yaitu Rp1.500.000 Rp1.500.000 itu memang kalau saya menggunakan jasa dari tukang bahas Tukang asli dari luar bukan keluarga saya ya mungkin mencapai Rp3.000.000 lebih Tapi Alhamdulillah disini saya hanya mengeluarkan dana Rp1.500.000 Nah jadi total pembuatan kandang keseluruhannya Dari bahan kandang, konsumsi peralatan, kemudian transportasi, upah pekerja Semuanya habis Rp5.405.500 Nah sekali lagi untuk total pembuatan kandang ini Baik dengan sawungnya, kerangkanya, kandang-kandang ininya Saya menghabiskan uang atau dana yaitu Rp5.405.500 Nah sahabat Irfan Itu total keseluruhan pembuatan kandang di mutiara kandang ini Yang saya rinci, yang saya mulai, yang saya jalankan Mudah-mudahan ke depannya memberkahi atau dia bermanfaat Untuk menjaga saya pribadi, keluarga, dan lingkungan- lingkungan sekitar Dan masyarakat yang ada di kampung sawi ini Kemudian yang kedua Prestasi kendaraan atau infektaris Untuk mengambil rumput Kan kondisi alam ini tidak memungkinkan kita untuk selalu ada Menyetok rumput Di samping kita di peternakan mutiara kandang menanam rumput Kita juga kan harus mencari Di tempat-tempat yang liar lainnya Rumput-rumput liar lainnya Sehingga kandungan nutrisi untuk domba atau kambing Itu memadai Nah, saya disini menganggarkan untuk membeli motor Untuk biaya kendaraan mengangkut keperluan tanah saya Di sini, ini bisa lihat motornya dengan harga Rp 2.452.000 Ini sudah lama, hampir satu bulanan ke belakang Cuma total disini Rp 2.452.000 Ini untuk biaya perbaikan-perbaikan yang lainnya Kalau harga motornya itu Rp 2.000.000 Ini motor sebekas insyaallah Dan Alhamdulillah mesinnya masih bagus Kemudian daya tarik masih kuat Menahan beban masih kuat insyaallah Alhamdulillah Nah, jadi total keseluruhannya Sahabat Tadupan Dari total Pembuatan kandang dan investasi kendaraan Investasi kendaraan Saya menghabiskan uang Rp 7.000.000 Atau menghabiskan dana Atau investasi terhadap kandang dan inventaris Yaitu Rp 7.850.000.500 Sekali lagi Jumlah total pembuatan kandang Serta inventaris kendaraan saya Yaitu totalnya Rp 7.850.000.500 Nah, itu untuk harga Yaitu modal atau investasi Di dua aspek Kemudian untuk pembibitan Untuk pembibitan Nanti kita review Dombanya satu persatu Cuma di video kali ini Kita hanya membahas dananya saja Total investasi yang saya keluarkan Dari Untuk memulai usaha di bisnis Domba ini Nah Alhamdulillah sahabat Tidupan Total jumlah domba yang saya miliki Yaitu ada 10 ekor 3 ekor pejantan Dan 7 ekor indukan atau betina Nah Dengan modal yang saya keluarkan Untuk 3 ekor pejantan Saya mengeluarkan Rp 5.200.000.000 Untuk 3 ekor pejantan Nah, untuk yang 5 ekor indukan Saya mengeluarkan Rp 4.450.000.000 Nah, sisanya yang dua adalah itu Milik saudara saya Yang itu yang memiliki padepokan di Sinang Sari Beliau menanam modal di sini Yaitu 2 ekor domba indukan Jadi Yang saya mutlak miliki Yaitu 8 ekor Dengan total investasi yang saya keluarkan Dari pembibitan domba Yaitu Rp 9.650.000.000 Nah, jadi sahabat Tidupan Untuk total keseluruhan investasi Yang saya keluarkan selama ini Kurang lebih Itu totalnya Rp 17.507.500.000.000 Satu kali lagi Dari investasi pembuatan kandang Investasi pembibitan Investasi inventaris Totalnya semuanya Rp 17.507.500.000.000 Nah, sahabat Tidupan Itu mungkin analisis tentang Biaya Yang saya keluarkan Dari pembuatan Memulai bisnis Di peternakan Di arah kanak ini Nah, ke depannya Di video selanjutnya Insya Allah Kita akan review Domba-dombanya Yang mana sih Harga sekian Harga sekian Dengan bentuk fisik Be mana Serta Tingkat keseluruhannya Bagaimana Di belakang itu Usus betina Atau usus indukan Dan disini Usus Penjatan Nah, sahabat Tidupan Mungkin Itu Sedikit Ulasan Tentang Banyak biaya Atau modal Investasi saya Terhadap Jalanya Bisnis Peternakan doma ini Mudah-mudahan Depannya Kita Bisa Semakin maju Kita Mudah-mudahan Tim kita Di peternakan Buktiara kanak Terus Memberikan pelayanan Penyediaan Stock Untuk Ya Pertama Untuk Kurban Dua Untuk Kebutuhan Sehari-hari Masyarakat Jadi Tersedia Di Mutiara kanak Ini Memang Masyarakat Yang Memang Tidak Usah Jauh-jauh Jadi Tinggal Datang Saja Ke Mutiara kanak Berada Di RT01 RW07 Kampung Kanang Kaler Kecamatan Berlimbang Insya Allah Disini Kita Tersedia Yang Berbagai Farian Untuk Pendaging Untuk Ketangkasan Insya Allah Kedepannya Mudah-mudahan Semakin Maju Semakin Besat Kita Jalangkan Bersama Baik Itu Ternakannya Sendiri Berbentuk Nyata Maupun Media Sosialnya Yaitu Salah Satunya Youtube Ini Mudah-mudahan Sahabat Semua Terus Menyukung Terus Support Agar Channel Ini Terus Berkembang Dan Madu Semoga Terus Memberikan Inspirasi Kenapa Ada Sahabat Tirvan Semua Yang Mungkin Itu Saja Di Video Kali Ini Kedepannya Kita Membuat Video-video Yang Lebih Inspirasi Yang Memberikan Pemahaman Edukasi Yang Memberikan Informasi Juga Ya Silahkan Bagi Sahabat Sahabat Semua Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Ketik Atau Tulis Di Kolom Komentar Insya Allah Kalau Ada Kesempatan Dan Nomor Panjang Kita Akan Buat Video Yang Sahabat Irvan Ditanyakan Di Kolom Komentar Mungkin Itu Saja Saya Irvan Dimaafkan Bila ada Kata-kata Yang Kurang Perkenan Ditutup Wabila Itabri Kolidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh